Halo guys what's up balik lagi bareng gue Yoro disini di channel Yoro Tempes Oke jadi di video kali ini ya kita bakalan ini ya apa sih Naya eh apa sih namanya lihat ya apa sih link-link yang baru dari Twitter event itu namanya apa sih namanya bocoran ya ya kali ini kita dapat bocoran update link atau ya klik ya dari blog surut sendiri dari Twitternya blog sendiri atau dari admin adminnya blog surut sendiri ya walaupun ini tuh baru dua ya dan ini gua upload itu jam saat jam 2 jam 1 jam 1 malam tanggal 18 bulan 7 2004 ya deh 2024 jadi kalau misalnya ada update setelah tanggal itu berarti ya emang gua ketinggalan gitu tapi misalnya ada update satu saya misalnya ada update 2-3 gua baru bahas kalau satu yang enggak mungkin gitu ini gua baru ngelihat ada update dan itu ya udah mentok di dua doang ya ya jadi update-nya itu ya ini tentang berkaitan dengan tambahan res ya kalau misalnya kita kesini ya Nah ini show more kita copy paste aja gua nggak bisa bahasa Inggris bukan nggak bisa bahasa Inggris ya eh bahasa Inggris gue emang kurang jadi kita ini aja lah ya apa sih namanya pakai inian translate Oke jadi eh apa ya namanya blog surut ini nge-tweet their people are not longer in hiding its time for those who were hardened by fire in rush bla 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 gua nggak tahu bahasa Indonesia jadi orang-orang mereka tidak lagi bersembunyi sudah waktunya bagi mereka yang dikeraskan oleh api untuk bangkit dari abu dulunya ras-ras pasifis hampir mustah dalam pertempuran naga versi hidra mereka kini bangkit dengan hati yang membarang untuk membalas dendam di pegunungan yang dulunya pulau naga drako diam-diam membangun dojo berlatih secara rahasia untuk merebut tanah air mereka kembali Oke ya eh seperti yang ditulisin ya res ya ada tambahan res baru ya di sini ya res itu bakalan menjadi Dragon res ya seharusnya ya nah ini menurut gua ini lumayan keren banget ya karena kita bosen ama enam res yang dikasih doang ada tambahan satu res lagi yaitu res eh Dragon ya Nah tapi kalau misalnya kita terjemahin ya kayak ada jatuh bertempur sama ras naga dan Hydra kemungkinan ya kemungkinan kecil tapi itu ada ras baru lagi yaitu der Hydra res cuman gua nggak tahu sih yang pastinya nggak dateng ya itu adalah Dragon res kenapa gua bisa yakin pertama tombol y-nya disini udah nyala ya tombol y-nya disini udah nyala yang kedua disini dia rip Indra ya rip Indra nya ya ini karakter pendera dia masuk ke mode res v4 jayah kalian bisa lihat di sini ya tuh ada gelembung-gelembungnya ada di sini dan tombol y-nya ini udah nggak aktif dan tambahan dia pakai ini anjoy megang short ya ya intinya begitu aja dan ya kita bakalan dikasih res baru lagi yang cara dapetnya mungkin bakalan bikin pahla kalian beleduk ya mungkin nanti gua bakal bikin open jokinya lagi ya ya untuk dari blog surut yang dituit itu doang ya kan kalau misalnya kita ke rip Indra ya di sini rip Indra ngetweet baru lagi cuy akan nah nih bentar ya di sini kita pause dulu ala text in the game will revise tune animation in the next update this is just wants the many chance coming you way we continue the appreciates to practice ya jadi irif Indra itu berterima kasih buat kalian yang udah bersabar ya nungguin update sampai udah jadi tulang belulang ya jadi fosil ya ya jadi semua serangan ya yang kita terima dari NPC di next update itu bakalan ada ininya cuy apa sih namanya animasinya bahkan NPC nya ini bisa bisa nyetun kita juga kata lihat aja animasinya ya kita ada ruang nah tuh seharusnya ya untuk di bagian pukulan pukulan dari pukulan satu pukulan dua nah itu tuh nggak mengakibatkan stun ya jadi kita masih bisa ngindar tapi untuk dipukulan ketiga nah untuk pukulan yang mental ini kemungkinan besarnya kita bakalan kena stun yang dimana kita itu nggak bisa ngapa-ngapain cuy ya kan ya satu lagi yang yang gua pengen perjelas ya di sini ya tampilan UI blog search yang menurut gua ini bakalan nge-spam banget ya kan ya dari di sini kalian bisa lihat ada apa sih namanya kayak berbefet style blablabla kan nah disini udah penuh nih ditambahin di atas lagi ini gimana nggak ngepe mencoba ya kan Aduh gua nggak tahu ya nanti bakal sebesar apa ya se-chaos apa UI barunya apalagi ya kan health bar dari kapal kan ada di sini ya nah ditutupin sama ini gua bingung udah gimana daya ya untuk update yang baru keluar itu cuman segitu aja ya dan ya gimana kalian excited dengan ras barunya itu yaitu Dragon ya kan bahkan disini diperjelas ras ya coy akan tuh dulunya ras pasif hampir musnah dalam pertempuran naga versus Hydra gua nggak tahu ini ras apa namanya ya dari crit dari ciri-cirinya ya dia punya tandu punya sayap ya naga lah ya dan ya di sini dia megang senjata baru cuy ini lebih mirip ke staff ya atau tombak ya tombak ataupun eh iya iya ini lebih mirip tombak sih ya seharusnya ya yah gimana pendapat kalian tentang update baru kali ini tulis di kolom komentar yah makasih banget yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di next link update pembahasannya ciao